bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf SMK Hang Tua Dua seluruh peserta didik baik kelas 10, kelas 11 semua jurusan SMK Hang Tua Dua pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan dalam kaitannya adanya pesantren gilat ramadhan di tahun pelajaran 2020 2021 SMK Hang Tua Dua seluruh peserta didik yang saya banggakan dan yang saya sayangi Bapak sangat mengharapkan peran dari kalian semua sebagai peserta didik yang telah akan menjadi penerus bangsa ini di negara kita ini maka kalian yang ditempa melalui sekolah kita di SMK Hang Tua Dua ini dan melalui kegiatan pesantren gilat ramadhan tadi silakan anda ikuti dengan sebaik-baiknya dan dengarkan dengan sebaik-baiknya oleh penceramah yang menyajikan atau menyampaikan materinya maka pada hari ini pukul 7 lewat 40 menit saya nyatakan dibuka terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Guru SMK Hang Tua Dua Jakarta ini adalah kegiatan pesantren gilat untuk anak-anak siswa-siswi SMK Hang Tua Dua Jakarta harapannya dengan kegiatan ini siswa-siswi SMK Hang Tua Dua menjadi anak yang soleh dan soleha Bapak Ibu Guru dan para siswa mari sukseskan pesantren gilat SMK Hang Tua Dua tetap semangat mari Bapak Ibu dan pesantren gilat SMK Hang Tua Dua kita sukseskan pesantren gilat tahun 2021 tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah la khawla wa la quwata illa billah ama ba'd Qalallahu ta'ala fi al-Qur'an al-Karim A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Shahdhu Ramadhan al-ladhi unzila fihi al-Qur'an Huddan limnaasi wabayyinatim min al-huda wal-fura'an Fa meng-shahidda min kumushyahru fal-yasum al-ayat Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Rekan-rekan guru Para Santriawan Dan juga Santriwati SMK Hangkuah Dua Yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT Izinkan pada siang hari ini Kami menyampaikan sedikit bahan renungan Untuk kita semua Dalam rangka mencari hikmah Apa yang bisa kita ambil Dari bulan Ramadan yang sangat berkesan di tahun ini Kenapa berkesan Karena kita semua tahu Ini tahun kedua Kita melaksanakan Dan mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan Dalam situasi pandemi COVID-19 Dimana kita semua tahu Ada peristiwa Melonjaknya kasus di India Kemudian ada peristiwa Tenggelamnya kapal selam Kebanggaan kita bersama Nanggala 402 Dimana itu semua Bisa kita jadikan Sebagai bahan zikir kita Kepada Allah SWT Agar keimanan dan ketakwaan kita Terus meningkat Dari tahun ke tahun Dari masa ke masa Sesuai dengan usia Yang terus bertambah pada diri kita Sesuai dengan firman Allah SWT A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bahwa sesungguhnya Kita diminta oleh Allah Untuk senantiasa ingat Dan berdikir kepada Allah Dalam keadaan berdiri Atau dalam keadaan kita beraktifitas apapun Dalam keadaan duduk Dalam keadaan berbaring Apa yang harus kita ingat Yaitu semua peristiwa-peristiwa yang terjadi Untuk memikirkan Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi Di langit dan di bumi Sehingga akhirnya Kita semua mengatakan Ya Allah Wahai Tuhanku Bahwa sesungguhnya Tidak ada yang sia-sia Yang kau ciptakan Apapun itu di dunia ini Dengan sia-sia Kau muslimin Muslimat Warga Seluruhnya Baik itu guru Santriwati Santriawan SMK Hantuah 2 Sahru Ramadan Alladhi unzila fihi Al-Quran Bahwa Bulan Ramadan itu Diturunkannya Al-Quran Hudal-Linaz Fungsi dari Al-Quran itu adalah Petunjuk bagi manusia Petunjuk untuk apa? Untuk kita manusia Agar bisa selamat Menjalankan kehidupan Sebagai Umat Akhir zaman Dimana kita tahu Umat akhir zaman itu Adalah umat Yang mau tidak mau Suka tidak suka Akan dihadapkan Oleh kehancuran Dunia Karena itu Allah berpesan Ketika Allah menurunkan Al-Quran Di bulan Ramadan Dan bulan Ramadan itu Mulia Karena diturunkannya Al-Quran Maka surah pertama Atau ayat pertama Yang turun Adalah Bacalah Dengan nama Tuhanmu Yang telah Menciptakan Ini harus kita Renungkan Kenapa Kenapa kok kita Diminta Membaca Kenapa kok kita Tidak disuruh Beribadah Terlebih dahulu Karena Manusia Akan dapat Beribadah Dengan baik Dan benar Tidak lain Tidak bukan Hanya dengan Cara membaca Apa yang Sudah Allah Berikan Petunjuk Kepada kita Semua Berupa Al-Quran Kemampuan Membaca Bagi seorang Muslim Sangat Menentukan Bagaimana Kualitas Keislaman Muslim Tersebut Karena Kalau kita Tidak pandai Membaca Maka Tentunya Kita akan Sulit Juga Untuk Meyakini Apa yang Kita Dengar Karena Itu Allah Mengingatkan Kepada Kita Semua Tanda Tanda Kekafiran Apabila Ada Dalam Diri Kita Diawali Oleh Yang Pertama Allah Tutup Pendengaran Kita Allah tutup Hati Kemudian Allah tutup Pendengaran Kemudian Allah tutup Penglihatan Kita Dari Hidayah Petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala Kesimpulan Yang ingin Kami Sampaikan Pada Kultum Pada Siang Hari Ini Adalah Di Bulan Ramadan Ini Mari Kita Tingkatkan Kualitas Membaca Kita Terutama Kewajiban Membaca Kitab Suci Kita Yaitu Al-Quran Al-Karim Karena Al-Quran Adalah sumber Dari segala sumber Taufik Serta Hidayah Allah Bahkan Al-Quran Adalah Rahmat Yang ditujukan Kepada kita Semua Umat Akhir Zaman Tanpa Kita Memperkuat Diri Memperkuat Niat Untuk Mendalami Membaca Al-Quran Maka Sudah Dipastikan Kita Akan Kesulitan Dalam Menghadapi Cobaan Cobaan Hidup Yang Merupakan Tujuan Allah Memberikan Kepada Kita Agar Kita Semua Lulus Dalam Ujian Tersebut Allah Sudah Membekali Kita Dengan Petunjuk Petunjuk Berupa Al-Quran Dan Juga Sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Janganlah Kita Sebagai Seorang Muslim Malu Untuk Dapat Membaca Mempelajari Al-Quran Seberapapun Keterlambatan Kita Dalam Mempelajari Atau Membaca Al-Quran Karena Semua Itu Tidak Ada Yang Sia-sia Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Allah Pasti Akan Memberikan Rahmat Serta Taufik Dan Hidayahnya Kepada Kita Semua Selama Kita Masih Sering Membaca Mentada Puri Al-Quran Sekali Lagi Ramadan Terhormat Karena Diturunkannya Al-Quran Al-Quran Adalah Mu'jizat Yang Allah Titipkan Kepada Kita Semua Umat Akhir Zaman Mari Kita Pegang Mu'jizat Itu Agar Kita Selamat Fitun Ya Wal-akhirah Demikian Kultum Singkat Pada Siang Hari Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Khususnya Untuk Diri Bapak Pribadi Dan Juga Para Pendengar Sekalian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhirul Kalam Bila Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh